pengujian DHT11 output relay testing relay dulu di awal program setelah itu baru pengecekan program saat ini suhu batas bawahnya saya setting 35 karena siang hari suhu di Jogja itu kisaran 34 untuk siang hari dan 34 ke bawah untuk suhu normalnya untuk pemanasan akan diselesaikan dengan korek saat ini relay disini non aktif ini indicatornya mati karena suhu di bawah batas bawah saya akan panas responnya agak lambat memang tapi saat ini suhu sudah ranjak naik masih di bawah batas bawah batas di bawah batas atas suhunya nanti adalah batas atasnya adalah 41 kalau tidak salah ingat saya panasin lagi supaya naik responnya juga lambat berbeda dengan LM35 tidak masalah tidak masalah kita panasin lagi kita panasin kita panasin tidak pulih 9 ya T40 suhu di atas batasnya relay on relay on untuk kembali dingin nanti suhunya adalah ketika suhu di bawah 35 maka relay akan di non aktifkan saat ini relay on karena suhu di atas batas atas relay on saya tiup-tiup supaya dingin harapannya segera masuk ke suhu di bawah 35 kalau 35 itu adalah batas bawahnya dimana relay akan kembali untuk non aktif masih 37 masih aktif ya tadi diaktifkan ketika di atas 41 ketika suhu antara 36 sampai 41 itu akan sesuai dengan kondisi terakhirnya saat ini suhunya di bawah batas bahkan dipasnya sudah dimatikan dalam hal ini relaynya non aktif sekian pengujian terima kasih